Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Akrab Disapa Gus Miftah menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres dalam acara talkshow Kebangsaan di Pendoko Balai Kota Solo, Kamis, 3 Agustus 2023. Acara talkshow itu diikuti para siswa sekolah dari SMP hingga perguruan tinggi. Gus Miftah mengawali talkshow dengan memberikan pantun kepada peserta yang hadir. Dai asal Jogja itu sempat berpantun dengan menyebut Gibran sebagai wakil calon presiden. Mendengar hal tersebut, Gibran hanya tersenyum dan melambaikan tangan mengisyaratkan tidak. Dalam talkshow Kebangsaan ini, Gus Miftah mengatakan bahwa acara ini merupakan yang pertama digelar di Solo dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebangsaan kepada anak-anak sekolah. Di antaranya adalah sebagai pencegahan menjalarnya isu-isu tentang radikalisme dan intoleransi di masyarakat, khususnya karena pelajar dan mahasiswa dapat menjadi sasaran empuk isu-isu itu. Orang-orang radikal itu kan tidak pernah berhenti. Orang-orang radikal itu kan terus mereka mengkampanyekan radikalisme mereka. Nah tentunya kita tidak boleh berhenti. Mereka saja tidak menyerah, kok masa kita menyerah? Nah kenapa bidikannya anak-anak sekolah? Karena memang salah satu target mereka itu adalah pelajar dan mahasiswa. Diharapkan dengan acara-acara seperti ini, kemudian anak-anak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang kebangsaan. Tumbuh lagi semangat nasionalisme. Paham betul bahwa Pancasila ini sebagai sebuah ideologi. Empat hal yang harus mereka pahami. Pancasila sebagai ideologi, kemudian BNK Tunggalika, NKRI, dan Undang-Undang Besar 1945. Dan ini kita tidak boleh berhenti. Gojek aja. Kusmitahkan senang gojek ya. Senang gojek ya. Kadang-kadang grab juga sih. Kok mana? Hmm? Gojek aja ya. Gak dianggap dua? Gak dianggap sebagai dua? Oh ya semua ya. Apapun. Dari beliau, apapun yang didoakan dari beliau ya kita aminnya aja. Tapi intinya beliau akan senang gojek. Dianggap santai aja. Terima kasih. Terima kasih.